Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Berjumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat sebuah login form Di aplikasi Android Nanti di tutorial saya kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana Menggunakan sebuah intent di dalam Android Intent itu digunakan untuk interaksi Antara activity yang ada Atau yang digunakan dalam aplikasi Android kita Baik Kita langsung mulai saja Kita buat Kita buka aplikasi Android Studio nya Oke Kita pakai Masih pakai Arctic Fox ya Android Studio versi Arctic Fox Oke Kita buat new project Kita pilih seperti biasa Kita masih di empty activity Kita next Di Application name nya kita pakai Kita buat App login aja App login Language masih java Kita pakai lollipop Oke langsung finish Ini save nya Jangan lupa ya Save location nya Oke kita save Oke kita tunggu Android nya Ini masih loading Kita tunggu Biar Android Studio nya Biar Android Studio nya Mempersiapkan Project kita Tepuk Kita Silence Aku Kita Sampai oke sudah selesai kita langsung saja buat layoutnya seperti biasa pilih di folder address layout activity main Oke kita punya editor aktivitinya ini kita hapus saja seperti biasa kita dalam sebuah login form minimal kita punya dua inputan yang yaitu username dan password sebelumnya kita buat labelnya dulu biar apa mengenalkan aplikasi kita judul dari aplikasi yang akan kita buat kita posisikan constraint nya ini kita kasih nama form login atau login saja login Oke ukurannya kita perbesar ya cari di atribut sini kali size kita pilih yang gede 24 Hai kok kurang gede kita 34 sekalian login setelah ini kita buat inputnya di teks nih kita nanti buat dua komponen yaitu plaintex ini Hai dan pakai password ini Hai Oke kita atur dulu posisinya Hai tak atur Hai seperti biasa Hai seperti biasa posisinya Hai terkasih jarak lantar masing-masing komponen hai oke kita udah punya dua komponen untuk inputan username sama ini nanti password dan satu tombol untuk submit Oke ini submitnya kita panjangkan aja sesuai seperti panjangnya dari komponen input biar biar bagus biar bagus biar bagus ininya kisah kita kita label submit Oke sudah kita punya tiga tombol tiga komponen dan dua inputan dan satu tombol oke kita rapikan dulu ini namenya kita hapus oh ya kita butuh label ya kita tambahin textview di sini di sini untuk memberikan label bahwa ini inputan untuk username user name user name kita atur constraintnya seperti ini ini ke sini kemudian ini 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 sini Oke kita buat lagi satu lagi untuk passwordnya untuk constraint ini minimal ada 2 ya answer nya ada 2 jadi panah nya ini minimal ada 2 kalau 1 nanti error oke seperti ini kita buatnya ini panjangnya kita samakan saja width nya ini verb content kita atur panjangnya lagi ini yang merah-merah jangan lupa kita perbaiki ini ignore ini juga kita ignore ini kita fix oke ini samakan saja ini 250 saja hack nya kita pakai 60 saja biar kenap ini samakan 250 dp ya ini 60 dp nah jadi ini sama atasnya akurannya sama ya ini juga sama kita samakan biar cantik biar cantik layout kita ini nya 60 dp nah ini nya kita atur biar lebih bagus lagi seperti ini seperti ini nah jadi sudah jadi layout untuk form login kita selanjutnya kita akan memberikan logika jika nanti login nya berhasil nanti akan memberikan informasi dan nanti saya akan menjelaskan mengenalkan satu komponen lagi yang tidak perlu kita masukkan sini tapi nanti dipanggil via logika demand activity yaitu komponen toaster sebagai alert peringatan atau notifikasi jika nanti login ini berhasil atau tidak begitu sebelum apa namanya kita mulai coding logika untuk login aplikasi login kita sebelumnya kita perlu uji coba dulu tampilan ini apakah sudah jalan di device kita kita run dulu ini saya masih pakai Xiaomi saya kita run oke kita coba apakah sudah berhasil ini saya pakai emulator nya oh emulator saya pakai mirroring nya pakai visor saya ganti yang kemarin saya pakai airdroid cache saya ganti visor karena airdroid cache yang kemarin ternyata ada lifetime nya karena aplikasi gradisan jadi saya ganti pakai visor ini oke hasilnya sudah sesuai ini login nya bisa kita isi password nya kita isi sudah benar kita sabit nya tombol nya sudah berjalan oke kita kembali ke android studio nya oh iya sebelum kita load mulai ngoding logikanya kita perlu ini edit id nya dulu biar biar enak dibaca ini edit text nya kita kasih nama username username ed username edit text username refactor satunya ed password oke kemudian tombol nya edit nya btn submit kita refactor oke setelah selesai kita masuk ke main activity nya seperti biasa kita deklarasi dulu elemen elemen nya komponen komponen nya edit text untuk kita apa namanya deklarasi yang username username sama dengan edit text find view by id rid seperti biasa rid ed username kemudian lagi ed password kita pilih edit text find view by id rid ed password oke kemudian button nya btn submit button find view by id rid btn btn submit oke kita sudah dapat tiga tombol tiga komponen kemudian kita implementasikan listener nya di button submit button submit oke set on click listener seperti biasa kemudian new view kita loading coding di block ini di coding ini kita akan menggunakan fungsi logika if jika inputan yang diisikan ini sesuai apa yang kita set jika username dan password nya sama akan mengeluarkan komponen toaster untuk logika if nya kita perlu sebelum kita implementasikan logika if nya kita perlu membuat sebuah variable constant untuk kita yang akan kita apa komparasikan dengan inputan yang akan dipasukkan oleh user contohnya username ini string username valid sama dengan kita kasih nilai apa namanya usm oke usm nya besar ya kemudian untuk password nya kita kasih nilai password valid sama dengan jaya besar semua ya atau kecil kecil aja biar gampang usm jaya oke nah nanti logika nya yang dimasukkan oleh ini yang user masukkan melalui komponen add id username ini nilainya harus sama dengan ini dan password nya harus sama dengan ini caranya bagaimana kita pakai logika if seperti biasa kita kasih body nya dulu if atau and else nya nah if oke ed ad if ad apa ini username get text kita to string kan get text nya itu kembali nya apa sih kita cek dulu get text kembali nya masih editable ya kita perlu ke string to string biar kembali nya ke to string ini bisa dilihat nilai return nya itu return nya string ya to string kita trim bisa dilihat ini kita trim ya kita trim sama dengan dua kali ya untuk mencocokkan sebuah nilai pakai sama dengan dua kali atau kita bisa pakai equals ini equals kita pakai equals dulu aja kita pakai equals atau gini aja ini dulu aja sama dengan sama dengan apa sama dengan username valid oke dan nanti passwordnya juga sama dengan saya kita tutup dulu berarti hasil operator nn nah kemudian kita id password get text to string sama kemudian kita trim sama dengan sama dengan apa password valid seperti ini seperti ini nah jika sama nanti aplikasi akan mengeluarkan sebuah notifikasi yang akan menunjukkan bahwa inputannya sudah sesuai dengan username yang valid notifikasi itu kita pakai komponen yang namanya toaster caranya menggunakan toaster yaitu toaster kemudian make text make text isiannya apa isiannya context text dan durasi duration ini kan durasinya nanti toaster durasi toaster akan keluar beberapa detik nah untuk context kita pakai get application context text ya ini kemudian textnya apa textnya kita akan mengeluarkan peringatan bahwa login berhasil dan in in itu nilainya nilai variablenya sebuah integer integer untuk apa untuk durasi kita kasih durasi nah untuk durasinya kita pakai konstanta dari toaster saja jangan kita ketik sendiri biar seragam konstantnya isinya kita pilih caranya ngisi kontasnya kita toast kita klik lah ini nanti akan keluar konstanta yang kita bisa pakai untuk di toaster kita contohnya ini tag long long atau short bedanya kalau short nanti toasternya akan keluar berapa mili detik lebih lebih cepat daripada nanti yang long kita pakai yang short dulu aja nanti akan kita coba perbedaannya kemudian setelah kita buat toastnya kita perlu panggil fungsi show seperti ini untuk else kita juga pakai fungsi toast komponen toast tapi kita akan memberikan peringatan bahwa login gagal seperti ini oke jika semua sudah selesai kita coba run ini tadi belum selesai kita run ya bismillah kita run di aplikasi kita kita coba nah ini kita coba kasih kasih sembarang passwordnya kasih sembarang kemudian kita submit nah akan keluar login gagal karena yang saya masukkan tidak sesuai dengan value dari variable username valid kita coba isi nama isi usernamenya usm usm kemudian passwordnya kita isi jaya oke kita submit login gagal kok kenapa masih gagal karena apa ini kita coba dulu kita cek usm ininya jaya jaya usm nya sudah ini jaya sudah masih oh ini kemungkinan ini kita masih pakai yang namanya sama dengan kita coba pakai equals coba equals kita coba pakai equals kita ganti yang operator sama dengan sama dengannya kita ganti equals coba harusnya dia mau ini username password username password invalid oke kita coba lagi kita coba osm jaya nah ternyata tadi harus pakai equals karena operatornya operator string harus pakai equals ternyata jadi kita coba ganti value nya lagi coba kita kasih sembarang setnya juga sembarang nah gagal berarti logika yang kita masukkan disini sudah benar oke ada satu lagi logika jika apa jika yang dimasukkan belum selesai contohnya jika apa username nya cuma belum diisi atau password nya belum diisi jadi jika salah satu apa jika kedua elemen nya ini ada yang belum keisi kita kasih warning saja warning bahwa apa namanya isianya belum komplit nah kita cek aja melalui caranya yaitu kita kasih else nya else disini aja sebelum ini aja ini kita copy ini kita copy ini bukan equals tapi kita pakai jadi jadi nanti disini nah di block nya kita buat sini else nya disini times nah ininya kita kasih is empty ya is empty atau kan ini juga is empty jika salah satunya empty nah ini berarti disini jika jika salah satu isianya atau dua-duanya kosong kita akan memberikan peringatan bahwa isianya tidak isian tidak valid seperti ini kita kasih komentar biar jelas jika salah satu isi isian ada yang kosong jika isian kedua kisiannya jika kedua atau salah satu isian ada yang kosong sini jika isian telah terisi kedua isian telah terisi nah kita coba running lagi kita coba oke jika isiannya kosong coba ya jika isiannya kosong kita submit isian tidak valid jika setelah satu kita kasih usm saja isian tidak valid jika keduanya kita isi jaya isian login berhasil nah untuk login setelah untuk login berhasil ini nanti kita akan implementasikan intent kita akan merubah activity yang berada di activity main ini login form ini kita akan masuk ke activity yang lain caranya bagaimana bagaimana oke saya akan saya jelaskan sebelum kita memulai membuat sebuah intent yang akan menghubungkan antara dua activity kita perlu membuat sebuah activity lagi selain main activity ini kita membuat satu activity lain lagi caranya kita klik kanan disini new activity kita pilih yang empty activity ini oke kita pilih new activity kita kasih nama activity nya yaitu dashboard activity oke generate layout file ya kita nanti akan buat layout baru lagi layout namenya default saja activity underscore score dashboard kemudian langsung kita pilih finish oke setelah kita ini sudah selesai belum ini masih proses ya masih proses oke nah setelah proses selesai nanti akan terbuat sebuah activity baru selain main activity nanti kita punya dashboard activity dia di dashboard activity nanti pasangannya di layout nya nanti akan kebuat sebuah layout baru activity dashboard dot xml ini nah kita langsung aja buat layout dulu disini kita kasih text standar saja text baru disini jadi nanti ada dua layout ya yang satu layout untuk activity untuk login ini dan untuk dashboard baru oke kita pasangkan kita buat standar saja untuk alamanya ini kita buat constraint kita kita kasih text saja selamat datang oke kasih atasnya saja oke selesai disini saja standar saja oke kita kembali ke main activity nah tadi yang apa logika login berhasilnya karena kita akan mengimplementasikan sebuah intent kita komentar kita tidak jalankan kita ganti intent caranya membuat intent yaitu kita deklarasi intent dulu intent kasih nama intent dashboard nah isinya new intent nah di apa namanya konstruktor objek intent ini isianya yaitu activity activity nya sumber ke activity nya tujuan activity activity nya sumber yaitu activity nya ini main activity ini maka kita kasih parameter main activity titik this karena akan merujuk ke kelasnya ini caranya begini jadi di objek apa intent ini butuh dua konstruktor dua parameter di konstruktor nya yang pertama asal dari kelas sumber kemudian yang kedua kelas yang akan dituju kelas yang akan dituju yaitu dashboard activity maka kita masukkan dashboard activity dot class nah seperti ini nah ini cara membuat sebuah activity membuat intent bukan intent oke terus bagaimana cara merubah tampilannya biar dari tampilan dari tampilan apa login ini ke tampilan dashboard ini setelah kita buat int apa intent maka cara mau merubah tampilannya dengan cara set activity activity itu dengan cara kita memanggil fungsi start activity start activity nya apa intent intent dashboard seperti ini oke kita coba jalankan running apakah berhasil tampilannya begini ya kita coba ulangi aja kita coba ulangi kita run lagi oke kita run tampilannya kok masih begini oke selesai ternyata error tadi kita masukkan coba ya osm passwordnya jya kita submit oke selamat datang berarti intentnya berhasil terus bagaimana cara apa namanya mentransfer sebuah variable dari intent intent satu ke intent yang lain jadi saya mau mentransfer logika dari username ini saya transfer ke sini ke activity yang dashboard ini caranya yaitu dengan membuat intent nya ditambah intent dashboard kita pasang kita tak panggil fungsi put extra nah put extra ini ada dua parameter yang pertama nama dari key nya key dari value yang akan kita kirim ke activity target dan isianya isianya apa isianya kita panggil kita isikan ini aja username validnya aja username valid ya kita kasih key nama atau username oke nah terus di activity dashboard ini kita perlu terima hasil dari kiriman intent intent tadi dengan cara kita deklarasi intent lagi intent kita pilih atau tidak usah aja langsung aja kita buat kita panggil kelas dari bundle untuk memanggil apa namanya kiriman intent itu bundle kita pastikan apa bundle extra extra dari mana dari get intent get intent terus get extras ini seperti ini fungsi ini untuk mengambil kiriman dari intent dan get extra mengambil ekstranya variable yang dikirim tadi sehingga kita perlu mengambil isianya isianya apa isianya adalah key nya apa key nya adalah nama karena nama tadi adalah berupa string kita perlu buat variable string kita kasih nama username kirim kiriman isianya bundle extra to string eh get string yang ada parameter key nya itu get string nah get string nya apa user name ini nah username ini akan kita tampilkan dengan cara ini kita kembali ke layout lagi layout nya dashboard kita buat sebuah text view lagi disini dibawahnya oke kita pasang dibawahnya ini kita taruh sini kita taruh sini nah text view ini nanti akan kita tampung akan menampung get extra yang dari intent tadi kita ininya kita kosongi saja tidak apa-apa ya terus adanya ada ini aja biar apa namanya kelihatan nah ini ininya tadi mana udah semirin aja ini terus text view nya kita kasih tv username kita refactor oke selanjutnya di dashboard lagi kita kasih logika text view text view text view tv nama sama dengan text view seperti tadi find view bad jadi r.id tv username oh bukan nama ya tv username oke kemudian nah ini untuk menampilkan string dari ini kita panggil fungsi tv username panggil fungsinya yaitu set text set text nya apa set text nya username kiriman oke kita coba selesai kita tes oke berhasil kita buka emo perangkat kita kita isikan usm passwordnya jy kita submit ini ada usm kecil ini nanti ini kita perlu perbaiki di apa namanya dashboardnya ini ini nah ininya layout tweetnya kita berop content aja nih content kita text nya mana text si ini aja ha biar kelihatan atau kasih ini aja username biar kelihatan lah oke layout text nya web content juga aja ha udah kita coba running lagi ini gedein kita gedein biar kelihatan size nya kita gedein 20 oke kita coba run oke kita coba usm jya submit selamat datang usm oke kemudian sebagai tambahan kita buat tombol lagi disini untuk kembali ke halaman login caranya seperti biasa kita perlu buat tombol disini kita pasangkan atur constraint nya oke teks yang kita ganti kembali kembali dan id nya ganti button kembali kita refactor kemudian kita kasih logika di dashboard nya dengan cara deklarasi variable dulu button kembali sama dengan kalau ini bukan button find view r id button kembali button kembali set on view ininya nah untuk kembali kita perlu buat sebuah intent lagi untuk menangani perpindahan dari activity dashboard ke activity login activity main activity login itu sama dengan activity main intent 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 login atau main aja intent main new intent nah ini activity nya kelak isinya seperti kelasnya kelas tujuan kelas asal dan kelas tujuan kelas asalnya mana kelas asalnya dashboard activity dashboard activity dis untuk merujuk kelasnya dan tujuannya yaitu di main activity kelas untuk menuju kelasnya terus kita start activity activity nya isinya yaitu intent main kita coba kita save dan kita run kita cek kita tunggu aplikasinya oke kita coba usm passwordnya jaya kita submit oke berhasil kita kembali kembali ke login lagi oke selesai aplikasi login kita mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini di tutorial kali ini mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf saya harap teman-teman bisa mempraktekkan tutorial saya ini dan apabila ada masukan bisa disampaikan ke saya dan saya akhiri tutorial hari ini selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat